Kalian mau sholat, mau sujud, sampai dari kalian hancur, mau puasa, sampai badan kalian kurus tinggal tulang, mau haji 9.000 kali, mau sodako, sampai harta kalian habis. Tapi kalau kalian benci kepada para abaib, benci kepada anak tutur Rasulullah. Di akhirat Allah kumpulkan mencoba orang Yahudi, itu janji Rasulullah s.a.w. Berasa di Disneyland gak? Dengerin pendongeng dari negeri ini. Anehnya pengikutnya, ia aja lagi. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah bagaimana mereka berbuat dusta atas nama Allah dan cukuplah itu sebagai perbuatan dosa yang nyata. Surat An-Nisa ayat 50. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacanya salah. Itu berurah sama tiang ini. Mending Antum jangan sholat dan baca Quran di situ deh. Ntar Antum disindir tiang lagi. Di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu gak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu. Gak ada yang tumbuh kumis, illa wakudu mukashif. Kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Habib Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Mauladawileh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rokaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Mengikuti amalannya Mugad Damsani, Habib Abdurrahman Asgaf umur 7 tahun, umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat sholatnya. Bagaimana? Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos? Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos satu kali duduk, baca yasin 90 ribu kali. Habib Muhammad Mauladawileh mengatakan, wahai anak-anakku, aku kebingung tahu sudah sampai mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Di suruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang kecil, kalau gak salah, Habib Abdurrahman sedap. Terbang. Terbang Terbang ditembus Sampai atap rumahnya ditembus Ditembus kemudian Siapa Tuhan mau Ya jawab Habibi Abdallah Ba'alwi Siapapun orangnya Mau Ustadz Abdir Somad Mau Kusbahar Siapapun Yang melihat Ini dan membenarkan ini Saya anggap gila Semuanya Jangan berikan ruang Jangan berikan kesempatan Jangan berikan minbar Jangan berikan panggung Kepada orang yang suka Ngadu domba Habib dan ulama Setuju Setuju Kalau mereka punya panggung Bubarin-bubarin Terlihat, sudah terlihat Kepanikan mereka Suruh bubarin, menghasut Untuk membubarkan majelis-majelis ilmu Majelis yang membahas tentang nasab Yang sebenarnya bisa ditelisih Dan juga Anda pasti ingat sekali Dengan perkataan dari yang bersangkutan tadi Bahwa semua tes DNA itu bisa dilakukan Untuk mengecek bahwa keturunan Nabi atau tidak Bahkan yang terbaru Ada satu Habib yang mengharamkan tes DNA Ini ngalor nyitul dan semakin tidak jelas Ini membuktikan bahwa Ternyata Ini ngefek sekali Bahwa tesis tersebut benar-benar Bisa mengoncangkan Kehadiran mereka ini Plus juga Sudah tidak ilmiah lagi Yang maunya ilmiah Ternyata mereka sekarang menggunakan narasi-narasi Untuk bentrok Mengadu domba Memubarkan dan lain sebagainya Uuuuh istimewa ya Anda mau setuju atau tidak itu hak Anda Silahkan saja Mau tetap dikipulin seperti itu Dan Anda meyakini hal tersebut Monggo-monggo saja Tapi kalau Anda menggunakan akal sehat Logika yang sangat dihancurkan oleh agama Berdasarkan dari studi nasab Ya studi pustaka maksud saya Bahkan ada seorang filolog dari Indonesia Guru besar gak salah Profesor Menacem Ali Guru besar Unair Surabaya Sudah berkata bahwa Untuk dokumen-dokumen awal sebagai filolog Beliau berkata Untuk ubai gila ini tidak ditemukan Ya Sungguh-sungguh sudah Sudah habis berkara Jadi Habis berkara Mereka sekarang menggunakan narasi Serang Kemudian adu domba Kemudian juga Bubarkan Itu kan narasi-narasi yang Orang tidak berlendam Menurut saya Kenapa? Karena Tidak mengedebakan ilmu Pak Bro Disini terlihat jelas Bagaimana sesungguhnya mereka itu Makanya Segeralah Anda Bagi Anda yang masih mendukung Tolong berpikir ulang lagi Apa yang jadinya Anak cucu kita nanti Kalau orang-orang seperti itu Malah dikasih panggung Luar biasa Satu orang Habib lebih mulia Dari 70 Kiai Luar biasa statement seperti itu Kita pun kaget dengarnya Dan kita bantah Perlu Anda luruskan Dan Robito juga harus tahu Robito Berpegang teguh kepada Toriko Baalawi Silahkan buka kitab Manhajusawi Itu Manhajusawi Kitab Toriko Baalawi Disitu kan Syabil Hasan As-Sindi Ketika ditanya Beliau ditanya Man Afdol Syarifun Awalim Yang Amal Bi Ilmi Satu syarif yang bodoh Itu lebih utama Daripada 70 orang yang Alim Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi Cara kita mengukur Peran Robito Alawiyah Adalah pertama Apakah Robito Alawiyah Membenarkan Perilaku itu Itu pertama dulu Robito Membenarkan gak Ada gak nih Track recordnya Robito Membenarkan nih Perilakunya Apa Said Bahar bin Smith Ada gak Robito Pernah Belain dia gak Robito Pernah Kasih bantuan hukum Gak Robito Ini medianya Gak kecil Ada media Robito Alawiyah Yang ofisial Ada Naboy TV Media resmi Robito Alawiyah Pernah gak Robito mengendorse Yang seperti itu Kedua Kalau misalnya Robito Jelas pandangannya Jelas juga Tidak pernah Memberikan panggung Kepada orang-orang Seperti ini Kedua Terus orang-orang ini Rujukannya yang mana Sama gak Dengan Robito Kalau misalnya Robito punya rujukan Punya garisnya sendiri Lalu ada pihak Alawiyah Yang punya garisnya sendiri Pertama Robito harus memberikan Teguran Jalan kita Seperti ini Kamu memilih Jalan yang berbeda Pernah gak Robito Menegur Pernah Sekali Dua kali Lebih Tapi Diindahkan Atau tidak Memang itu Keputusan ada di Individu itu Masing-masing Karena individu ini Warga negara Bukan warga Robito Kalau warga negara Hak dia untuk memilih Mau berafiliasi Dengan partai politik Manapun Dengan ormas Manapun Mau nurut Enggak nurut Sama Robito Memang Robito Enggak punya Kekuatan hukum Kalau kita Mau menghukum Seseorang Kita harus hukum Robito bisa menghukum Sejauh mana Robito tidak bisa Pecat dia Anggota Pengurus juga Bukan Pecat gak bisa Tegur Bisanya Menjawab Syubhat-syubhatnya Lewat video resmi Bantah langsung Statement-statement dia Apa yang disampaikan Sampaguru tadi Satu orang Habib lebih mulia Dari 70 Kiai Luar biasa Statement seperti itu Kita pun kaget Dengarnya Dan kita bantah langsung Statement seperti itu Dan hal ini Buat kalangan Alawin pun Asing sekali Mengatakan seperti itu Atau juga Yang dialawi dengan Cacimaki terhadap Kiai misalnya Atau keturunan Wali Sungu Azumat Khan Tidak punya keturunan Ya Robito Membantah itu Sangat langsung Tapi memang Yang harus kami akui adalah Dan ini menjadi Introspeksi penting Bagaimana Sebagaimana Yang disampaikan Lepaguru Gembul Banyak Sosok-sosok tersebut Bahkan Lebih besar Di masyarakat Lebih besar Cakupannya Secara media Richnya Daripada Robito Itu sendiri Set Bahar Ben Smith Itu setiap Hampir setiap hari Ada beritanya Di Di Media mainstream Apakah ada setiap hari Berita Robito Halawiyah Di media mainstream Tidak Lalu yang diterima Masyarakat yang mana Yang paling banyak Informasinya Yang paling sering Ditonton Sama masyarakat Masyarakat lebih banyak Tonton Set Bahar Ben Smith Bukan channel Robito Halawiyah Jadi mana yang akan Dipegang oleh Masyarakat Sebagai sampel Contoh Generalisasi Dari Habaib Yang paling sering Dilihat Yang paling sering Ditonton Perlu anak luruskan Dan Robito juga Harus tahu Robito Berpegang teguh Kepada Toriqo Ba'alawi Silahkan buka kitab Manhajusawi Baina syaraful ilim Wannasab Atau Baina syaraful Nasa Wannasab Wannasab Itu Itu Manhajusawi Kitab Toriqo Ba'alawi Disitu kan Syabil Hasan As-Sindi Ketika ditanya Beliau ditanya Man afdol Syarifun Siapa yang lebih Anak lagi Bahas kitab Anak lagi buka kitab Lagi ngajar Dan ini yang ngomong kitab Yang ngomong bukan bahar Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi Dalam kitab itu Ketika beliau ditanya Tentang itu Gembul Yang didengar ini Ketika beliau ditanya Dalam kitab itu Man afdol Syarif Awalim Yang amal Bi'ilmi Fata'a Rasulullah Beliau Menundukkan kepala Merenung Farafa'a Faqala Syarifun Beliau berkata Syarif Yang lebih utama Wa Atau Aw Syarifun Jahilun Afdol Min Sabahina Alim Atau Satu Syarif Yang bodoh Itu lebih utama Daripada 70 orang Yang Alim Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi Jadi Jadi kalau memang Si Gembul Menganggap Ana Dengan Cara Ana Cara Da'wah Cara ceramah Itu Yang menjadikan Orang-orang Meragukan Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Maka seharusnya Ana aja Jadi jangan Semua habaib itu Dikatakan seperti itu Kalau memang Ana Urusan sama Ana Yang dianggap Kontroversial Ya Ana aja Dan perlu Ana jelaskan Buat si Gembul Sampai jumpa